Pemirsa tumbuh kembang balita tergantung dengan asupan gizi yang diperoleh oleh anak. Semakin baik gizi yang dikonsumsi, perkembangan anak semakin membaik. Begitu juga sebaliknya, rendahnya asupan gizi anak membuat tumbuh kembang anak berkurang. Dan inilah yang terjadi pada tiga balita di Kelurahan Sukasari. Tiga balita yang menjadi lokus pantauan di RT11 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarulangun, mendadak viral. Ketiga balita yang memiliki tumbuh kembang anak tidak normal seperti anak lainnya yang seusianya. Asupan gizi yang kurang dan pengetahuan orang tua yang dinilai tidak mampu mencerna asupan gizi anak, sehingga anak terlihat kurus akibat kurang asupan gizi. Pelaksana tugas Kepala Puskesmas Sarulangun, Dr. Adam, mengklaim setiap bulannya terus dilakukan pengawasan puskesmas dan selalu diberi bantuan, berupa makanan tambahan untuk asupan gizi anak berupa roti. Roti yang diberikan setiap bulan ketiga balita tersebut setidaknya dapat memberikan makanan tambahan anak. Dr. Adam mengakui roti yang diberikan belum cukup membantu untuk tumbuh kembang anak dalam perbaikan gizi, namun setidaknya dapat membantu balita tersebut. Ini sebenarnya sudah dalam pantauan puskesmas, jadi sudah kita berikan semacam bantuan lah. Pemimpiak puskesmas itu sudah memberikan seperti pemberian makanan tambahan seperti roti, dan itu memang sudah tiap bulan kita berikan. Pemimpiak roti itu memang mencukupi, Pak, untuk tumbuh kembang gizi anak itu, Pak? Ya tentu, kalau untuk itu saja, itu saya katakan dibilang cukup, enggak juga gitu ya. Tapi dibilang enggak cukup, itu sudah membantu gitu. Untuk perbaikan gizi balita yang mengalami kekurangan asupan gizi, orang tua berperan besar dalam memberi asupan makanan anak. Tidak sedikit kebiasaan hidup yang tidak bersih berpengaruh pada pola asuh sehingga tumbuh kembang anak terganggu. Selamat Riyadi, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!